Saraj, mengambil syurga, menjelaskan jalan dari seleksi, Thailand telah berhubungan, mengatakan seorang peluang, Anda harus melihat juga. Juru taktik timnas Indonesia, Sinta Eyong masih belum mampu mengantarkan timnas Indonesia menang melawan Thailand di piala AFF 2022, sebenarnya dengan kualitas yang dimiliki oleh para pemain timnas Indonesia saat ini, mereka sejatinya bisa mengalahkan Thailand dalam pertandingan tersebut, tetapi mengapa timnas Indonesia bisa ditahan imbang oleh Thailand? Dan inilah saat Sinta Eyong ungkap penyebab timnas Indonesia belum bisa mengalahkan Thailand. Pada matchday ketiga piala AFF 2022, timnas Indonesia kembali menuai hasil tak memuaskan usai ditahan imbang satu-satu oleh Thailand. Kendati timnas Indonesia unggul jumlah pemain, namun kenyataannya pasukan Sinta Eyong masih belum berhasil meraih kemenangan. Sejatinya, timnas Indonesia unggul lebih dahulu melalui gol yang dilesakan Mark Klopp melalui eksekusi tendangan penalti di menit 50, akan tetapi, keunggulan di depan mata seketika lenyap begitu saja seusai Sarah Huyen mencetak gol di menit 79 dan membuat kedudukan imbang satu-satu. Atas torehan ini, lagi-lagi timnas Indonesia gagal memperbaiki rekor pertemuannya kontra Thailand. Karena dalam lima pertemuan terakhir, timnas Indonesia mencatatkan tiga kali hasil imbang dan dua hasil kekalahan atas Thailand. Dan setelah usai pertandingan, Sinta Eyong ungkap penyebab timnas Indonesia belum bisa mengalahkan Thailand. Ia, seperti apa yang dilihat, ini sempurna, kita hampir menang. Tapi akhirnya Seri, sangat mengecewakan, memang hati saya maunya langsung menang dalam lapangan sendiri. Tapi Seri akhirnya, jadi keberuntungan belum ada, kata Sinta Eyong pada jumpa persusai pertandingan. Meski kecewa, Sinta Eyong tetap memberikan apresiasi pada para pemain Garuda. Pelatih asal Korea Selatan itu akan berusaha untuk melakukan evaluasi, agar peluang yang diciptakan berhasil menjadi gol. Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras dari para pemain. Memang semua pada melihat, apakah kita bisa dapat peluang segitu banyak saat lawan Thailand. Jadi, maksudnya saya akan memperbaikinya. Kedepan, ketika dapat peluang harus bisa cetak gol, ucap pelatih asal Korea Selatan tersebut. Benar apa yang dikatakan oleh Sinta Eyong, kegagalan timnas Indonesia meraih kemenangan karena belum memiliki keberuntungan. Pasalnya banyak pemain timnas Indonesia yang memiliki peluang emas untuk mencetak gol, tapi semuanya gagal. Sebagaimana peluang yang dimiliki Witan Sulaiman, setelah melewati keeper Thailand, sepakannya justru tidak tepat mengarah ke gawang dan hanya menyamping. Dengan hasil tersebut timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen sementara dengan meraih 7 poin dan 10 gol serta kebobolan 2 gol. Hal itu masih selisih kebobolan 1 gol atas Thailand. Untuk berada di puncak klasemen timnas Indonesia harus meraih hasil maksimal di pertandingan terakhir melawan Filipina. Jadi itulah tadi ungkapan Sinta Eyong saat timnas Indonesia belum bisa mengalahkan Thailand. Terima kasih telah menonton!